Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Sebelum memulai acara yura pada malam ini Marilah kita berdoa menurut kepercayaan asing-masing Marilah berdoa dipersilakan Baik, doa dicukupkan Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir Dan juga Mbak Elora selaku mentor yang telah bersedia meluangkan waktunya Untuk mengajari yura metode numerik Untuk teman-teman jangan lupa mengisi link presensi yang akan saya kirimkan nanti Baik, selanjutnya bisa dilanjut ke acara POG yaitu tutor Kepada Mbak Elora dipersilakan Jadi ini soal yang dulu ada empat soal Yang pertama itu ada tentang ortegrasi dan ada yang kayak tentang turunan juga Kebetulan juga ada persamaan diferensialnya Tapi karena akulik kata anak-anak yang sekarang Tidak ada persamaan diferensialnya Jadi nanti ini tutupnya dari nomor 1 sampai 3 Untuk yang pertama ini tentang ada fungsi yang min 0,05 Yang ketiga plus 0,05 plus X min 1,5 Nah dicari integrasi fungsi dari sumbu X Membatas integrasi dari X sampai X min 4,5 sampai X min 6,5 dalam 3 luasan Jadi perhatikan kemungkinan adanya luasan negatif Jadi carilah terlebih dahulu apa-apa fungsi tersebut dalam batas-batas integrasi yang diinginkan Yang pertanyaan itu dengan beta-bagaos regendri Jadi untuk yang berbicara Untuk gaus regendri 2 titik ini bisa dilihat Itu kan harusnya Misalnya kalau integral itu harusnya positif-positif itu ya Nah jadi kalau beta-bagaos regendri 2 titik ini Kamu itu harus memisalkan yang namanya X Ini X A plus B min A T per 2 sama DX B min A per 2 DT Nah kemudian itu nanti kamu bisa Buat dari kamu misalkan Itu jadi sama dengan Ini maksudnya luasannya Dari batas min 1 ke 1 sampai 1 Dengar VX DX Jadi langsung aja biar Misalnya ada bingung ya Nah ini kan jadi soalnya dari batas min 4,5 sampai 4,5 ya VX DX Tapi kamu bisa buat Seperti ini nanti hasilnya Maaf agak miring ya Jadi kayak gini Nah ini nanti X nya itu kamu cari terlebih dahulu Misalkan dari yang disini ini Kemudian DX nya nanti kamu cari dulu Misalnya jadi kayak gini Oke Yang kayak gini Oke jadi kamu bisa cari terlebih dahulu X nya Dengan yang mana Nah A itu batas bawahnya itu min 4,5 Dan batasnya itu 4,5 Nah karena udah kita substisi biasa aja Dari A plus B plus B min A kali T per 2 Jadi min 4,5 4,5 Kita maaf 4,5 min min 4,5 Kali T per 2 Jadi hasilnya nanti X nya itu 9T per 2 Sedangkan kalau DX nya itu juga 9 per 2 Tapi DT Nah dari fungsi yang tadi kan Dari batas min 4,5 Sama 4,5 Dan ini fungsinya ya Nah kamu masukin nilai X tadi Yang kamu dapetin Itu dalam X yang di bersama fungsi Jadi kamu masukin ke sini Dari X bangat 3 X bangat 2 Dan plus X Dan juga disubstisi Untuk DX nya tadi itu berapa Dimasukin ke sini Jadi nanti kalau udah dimasukin Dibatkan kalau hasilnya kayak gini 9 per 2 Gak batas jadinya min 1 sampai 1 Min 4,5562 T pangkat 3 plus 1,0 125 T pangkat 2 plus 4,5 T Min 1,5 DT Nah ini kenapa min 1 sampai 1 Sebenarnya kurang tahu ya itu udah persamaan dari sana ya Nah kan karena kita 3 luasannya Itu kita harus tahu Titik-titiknya itu yang dipakai yang apa aja Jadi Jadi kalau di PPT Belio ini Kalau misalnya kamu 2 luasan aja Ini bisa dilihat Kalau N nya itu ada 2 Jadi nanti X nya kamu masukin Atau T nya itu masukin 1 plus minus 1 per akar 3 Nah kalau misalnya tadi 3 titik Itu kamu ada titik 0 Dan juga ada titik plus 3 Akar 3 per 5 sama Min akar 3 per 5 Nah dengan catatan Nanti hasil dari X nya itu Kamu kali 8 per 9 Dan juga 5 per 9 Oke ini agak bingung ya Jadi bisa langsung aja Jadi kalau misalnya F nya itu Akar min Jadi ada 3 titik ya tadi Jadi harus kita Yang pertama Yang T nya itu sama dengan Min akar 3 per 5 Nah kalau kamu udah Subjudusi untuk bersamaan fungsi ini Berarti itu nanti Min 2,5037 Nah kamu juga Subjudusi untuk titik T Sama dengan 0 Dan didapatkan min 1,5 Nah kalau yang selanjutnya Juga ada akar 5 per 5 Dan hasilnya itu 0,47565 Nah ini kan kamu udah dapat nih Untuk tiap masing-masing titik T Nah tiap masing-masing titik T itu Kamu juga kali 5 per akar 9 Untuk titik Yang akar plus minus akar 3 per 5 Dan juga 8 per 9 Untuk titik yang 0 Nah jadi dikali terlebih dahulu Jadi kalau kamu udah kali 5 per 9 Untuk fungsi F Jadi kayak gini misalnya 5 per 9 Kali F Min 3 per 5 Ditambah 8 per 9 Untuk F Sama dengan 0 Dan ditambah 5 per 9 Untuk F nya Titiknya 3 Apa Gini Nah kalau kamu udah dapet Jangan lupa Kalau kamu sekali juga Sama 9 per 2 9 per 2 ini dari mana Dari DX tadi Kan DX Kalau kamu substitusi itu adalah 9 per 2 Nah kamu Kalikan juga hasil akhirnya Jadi Nanti hasil Integrasi luasannya Kayak gini Itu untuk yang Gauss Legendary 2D Nah yang soal Yang P itu dengan Metode Samson 3 per 8 Sebenarnya yang Gauss Legendary 2D Ini kayaknya Jarang dimasukin ya Kalau untuk Gauss Indos yang sekarang Lebih dipakainya Kalau katanya Samson kayak gitu Atau trapezium Nah kalau yang Samson ini Ini jauh lebih Mudah sebenarnya Ini kalau pakai Gauss Legendary 3 titik Kamu Bisa Kalau nanti Jadi kamu harus Membuat Fungsi Yang nanti ada F sama dengan 0 Nanti ada H per 3 2 H per 3 Sama titik Waktu hanya Nah itu kayak gimana Contohnya Di soal Kitor ini Kalau Kita lihat Di batas Bawahnya kan Nanti Min 4,5 Sedangkan batas Atasnya 4,5 Nah diminta Kalau Soal Nah ini kan Batas bawahnya Min 4,5 Ini kan Batas bawahnya Ini batas bawahnya Sedangkan Diminta Dalam 3 luasannya Itu H Nah Jadi kalau kamu Ke soal Samson 3 per 8 Nanti dicari N nya tuh B min B min A per H Sama dengan 3 Jadi kalau dimasukin kan 4,5 Min 4,5 Per 3 Berarti sebilang Per 3 Sama dengan 3 Nah fungsinya N itu untuk apa sih N nya itu Buat nanti kamu Fungsinya itu Mau dimasukin Berapa kali Sampai ke N berapa Jadi nanti itu Harus Nanti bakal ada V0 V1 V2 V3 V4 Sampai seklian Dimana N nya tuh Nanti kamu harus Cari dengan Persamaan Di sini Jadi harus tahu Berapa luasannya Diminta Nah Kan Udah Dengan Itu Jadi soal yang tadi Karena kita dimintanya Dari batasnya Min 4,5 Jadi kita tulis Untuk V0 nya tuh Dari batas bawah Jadi untuk N nya Sama dengan Min 4,5 Nah kalau kita Substusi Kesini Kalau V0 nya Min 4,5 Itu kamu Substusi Di Pertama fungsi tadi ya Itu didapatkan Hasilnya Min 5,5 Min 5,9379 Jadi F sama dengan Min 4,5 Sama dengan Min 0,05 Kali Min 4,5 Maka 3 Plus 9,05 Dikali Min 4,5 Maka 2 Min 4,5 Min 1,5 Nah Itu untuk yang V0 Sedangkan kita harus Sampai N nya sama dengan 3 Nah Kemudian Kalau kita Selanjutnya Ini ke sini Itu berarti Min 4,5 Ditambah 3 Jadi Min 1,5 Kayak gitu Jadi Ini Nanti V1 Itu Berarti N Yang awal N0 Ditambah 3 Dimana N0 awalnya Itu berarti 4,5 Ditambah 3 Sama dengan Vmin 1,5 Nah Kalau V2 Berarti V N1 Plus 3 Jadi Fmin 1,5 Ditambah 3 Sama dengan F Sama dengan 1,5 Nah Kalau yang F3 Berarti 3 plus 1,5 Yaitu 4,5 Pasti Dari Startnya Batas bawah Pasti Start akhirnya Nanti Itu 4,5 Batas Akhirnya Kayak gitu Nah Tinggal Kamu Substitusi Aja Ke Bersama Fungsi Tadi Nah Nanti Hasilnya Kayak Gini Ini Persamaan Umumnya I sama Dengan H Per 3 Kali V0 Plus 4 VF1 Plus 2 F2 Plus FN Nah Ini Kalau Misal N Itu Sama Dengan 3 Jadi Misal Kalau N Itu Sama Dengan 5 Itu Pasti Ini Kayak Array Jadi Berulang Terus Jadi Startnya Itu Pasti Cuman F0 Tapi Nanti Selanjutnya Yang Selanjutnya F Dikali 4 Selanjutnya Dikali 2 Nah Nanti Selanjutnya Dikali 4 Lagi Dan Selanjutnya Dikali 2 Lagi Tapi Hasil Ini 4 Tapi Untuk Yang N Terakhir Itu Cuman Dikali 1 Jadi Kayak Gini Diawali Dengan Dikali 1 Diakhiri Dengan Dikali 1 Nanti Dikali 4 Dikali 2 Dikali 4 Dikali 2 Kayak Gitu Sampai Misalnya N N N 10 Nanti I H 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 4 4 4 4 4 4 2 Terus Sampai Akhirnya Nanti F Sama Dengan 10 Kayak Gitu Ini Aku Hapus Nanti 5 5 5 6 5 6 6 7 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 oke, jadi lanjut nah, karena udah kayak gitu tinggal kamu sedikit usia aja dari H per 3, berarti hanya tadi dapatkan itu 3 jadi nanti 3 per 3 dikali F0-nya didapatkan min 0,59379 terus ditambah 4 dikali F1, F1-nya ini kemudian nanti dikali F2, nah F2-nya ini kemudian Fn-nya nanti cuma dikali 1 ya nah, kalau kamu misalnya dapat Samson 3 per 8 atau 1 per 3, disarankan kalian membuat tabel kayak gini biar kayak udah dilihat dan nanti bisa enak untuk ngerjainnya itu untuk soal nomor 1 mungkin ada pertanyaan kah kalau misalnya kurang jelas oke, jadi kalau bisa kalian dibuat kayak tabel atau mungkin dibuat Excel jadi kalau aku dulu kayak tugas-tugas ini biasanya aku buatin Excel biar enak dihitung gitu oke, selanjutnya ke soal nomor 2 ya nah, untuk soal nomor 2 itu dari data berikut ini tentukanlah F sama dengan 0,1 dan F sama dengan 2,05 dengan X titiknya X dan Y yang udah diketahui jadi kalau jadi kalau itu selalu dimulai dengan membuat suatu fungsi dari diketahui untuk nanti dicari turunannya apa kalau integralnya berapa nanti difrensinya berapa kayak gitu yang pertama yang A itu dengan mengerti regresi eksponensial untuk regresi eksponensial itu jadi kalian harus regresi eksponensial atau regresi polinomial bisa kita lihat kalau nanti regresi polinomial itu kayak gini ya jadi nanti untuk soal nomor 2 A ini kan bisa dibuat tabelnya terlebih dahulu dengan X kayak gini ya untuk 0 berarti titiknya 0,0 1 itu nanti titik Y nya 1,3 titik X nya 1,5 1,2 2 itu nanti 3,0 3 itu nanti 10 4 itu jadi kalau kamu lihat ini ini adalah titik yang pertama titik yang kedua titik kedua ini titik ketiga titik keempat titik kelima titik ke-6 jadi nanti dalam regresi untuk sama soal nomor 2 ini kita disuruh cari suatu fungsi eksponensial yang untuk order kelima tapi harusnya untuk tulisan elektron ini selesai itu sih untuk yang dengan regresi eksponensial ini kan nanti udah diketahui kalau kita titiknya itu ordernya itu 5 tapi nanti disini tulisnya nanti N nya sama dengan 6 ya soalnya sebenarnya titiknya 6 tapi ordernya kan dimulai dari 0 jadi nanti kita butuh 6 titik disini ada 6 ordernya ada 5 jadi N nya nanti ada 5 ya kan mulai dari 0 nanti terus ada 6 nah ini bisa lihat dia itu selalu berulang-ulang terus langkahnya dari X pangkat 2 pangkat 3 terus nanti ada N plus 1 ada N plus 2 sampai akhirnya itu sampai 2 6 eh 2 pangkat 2N jadi N nya misalnya aja 5 tadi kita perlu 1 X pangkat sampai 10 nah kalau kita lihat ini tuh untuk sebelah kirinya ya sebelah kirinya mungkin kalau dilihat dari sebelah kanannya ini kita perlu X kali Y X 1 pangkat 2 kali Y Y Nanti terus sampai pangkatnya 5 jadi kita tuh perlu pangkat X pangkat 1 sampai X pangkat 10 kayak gitu ini ya masa ya masa ini ini aku hapus dulu kemudian untuk yang regresi eksponensial ini bisa langsung aja ini aku udah tulis ya jadi aku really-really saranin kalau misalnya kalian dapat regresi eksponensial kalian kerjain paling terakhir karena itu paling ribet dan paling capek nah bisa dilihat ini kita buat titik X sama Y dulu tabelnya kemudian kita buat untuk tabel kolam X pangkat 2 X pangkat 3 X pangkat 4 X pangkat 5 X pangkat 6 sampai X pangkat 10 nanti dikali 0 kali 0 0 kali 0 1 kali 1 1,5 kali 1,5 1,5 kali 1,5 kayak gitu terus sampai nanti jangan lupa hasil perkayaan ini nanti kalian jumpa dibuat sumnya ya nanti ini berapa gitu terus jadi benar-benar disarankan kalian mending loncati dulu untuk soal nomor ini kemudian untuk selanjutnya ada untuk X kali Y jadi nanti kita juga perlu yang untuk sisi kanannya nanti X kali Y S pangkat 2 kali Y S pangkat 3 kali Y S pangkat 4 kali Y dan S pangkat 5 kali Y dan jangan lupa nanti dicumbahkan lagi nah nanti kalau aku buatnya ini pasti pakai Excel jadi kalau ada AS loncati aja nanti bisa dibuat tampilnya kayak gini ya dengan tadi sebenarnya titiknya itu ada 6 jadi dimulai dari penjumlahan untuk X yang pangkat 0 ini X pangkat 1 X pangkat 1 kemudian nanti X pangkat 2 penjumlahan X pangkat 3 X pangkat 4 dan X pangkat 5 jadi selalu mentok sebelah kanannya itu sebelah kanan untuk yang baris atas itu X pangkat 5 karena ordernya kan ada 5 terus nanti paling akhirnya itu order 10 jadi nanti disininya juga ada order 5 jadi bisa kalian gampang lah untuk membuat matrixnya nanti nah nanti X ini sekali sama dengan A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 ini apa sih sebenarnya jadi itu nanti namanya koefisien untuk kalian nanti bisa dilihat nanti kalau kalian sudah dapat A0 A1 A2 itu buat kalian fungsinya nanti A0 itu untuk fungsi koefisien yang X pangkat 0 A1 untuk koefisien yang X pangkat 1 nanti yang ini X pangkat 2 kayak gitu jadi langsung aja nanti sebelah kanannya ini jangan lupa disama dengan nanti yang paling atas dimulai dari sum yang BTI dan sampai X pangkat 5 kali Y karena yang paling akhir pasti kali 5 karena ordernya ada 5 jadi kalian bisa masukin aja kayak gini nanti kalian dapatkan A0 sampai A5 jangan di hitung manual ya soalnya kan ini matrix 6x6 ya 6x6 jadi kalian bisa pakai kramer atau gas jordan jadi pakai bantuan kalkulator ya nah nanti didapatkan A0 A1 kayak gini jadi udah susah-susah ngitung angkanya juga jelek kayak gini ya nah kalau udah dapat A0 A1 sampai A5 jadi A0 ini buat X pangkat 0 aliasan di gak ada koefisien X ini X pangkat 1 ini X pangkat 2 yang ini X pangkat 3 ini X pangkat 4 dan ini X pangkat 5 jadi bisa ditulis aja langsung seperti kayak gini nah kalau udah dapat ini berarti suatu fungsi yang ternyata kalau kita masukin 0 itu hasilnya juga 0 kayak gini nah kalau kita misal masukin titik X sama dengan 1 nanti Y nya itu sama dengan 0 Y nya sama dengan 1,3 jadi ternyata dapat titik-titik itu dari fungsi ini kayak gitu jadi kita karena pertanyaannya pingin X nya sama dengan 0,1 dan 2,05 itu bisa kamu substitusi kayak biasanya jadi 0,599 dikali X nya ini 0,1 berarti 0,2705 3 dikali 0,1 0,0 2753 gitu terus dan didapatkan untuk fungsi eksponensial untuk X sama dengan 0,1 seperti ini kemudian kalau misal order 5 untuk titik 2,05 hasilnya seperti ini oke untuk soal yang 2A ini apakah ada kebimbangan karena ini sebenarnya ribet tapi kalau kalian dapat pakai kalkulator sebenarnya mudah sih oke sebentar kita lanjutin aja ya kalau soal 2B untuk soal 2B diminta dengan metode interpolasi Newton dengan titik X jadi kita bisa kalau interpolasi Newton itu kayak gini jadi kalau interpolasi Newton itu kayak kayak gini jadi kalian pasti disuruh untuk membuat tabel untuk mudahnya X dari ada titik X ada titik Y atau bisa disebut A0 juga nanti ada titik A1 A2 A3 A4 sebelum itu A1 A2 sekian itu apa sih jadi kalau A1 itu bisa dilihat dari tabelnya itu Y ini Y ditambah 1 min Y per X I plus 1 min X I jadi misalnya ini ya kan ada titik X 1 2 3 4 5 jadi dan ada titik Y 0,0 terus 0,69 sekian 1,09 sekian 1,38 sekian dan 1,00 9 nah untuk yang kolom pertama ini kalau misalnya itu ya kolom ini baris pertama ya nanti itu Y I plus 1 yaitu yang sebelah bawahnya sini yang ini jadi 0,6 9 3 dikurangi yang Y Y titik sebelumnya yaitu 0 dikurangi berarti yang untuk ini X nya sama dengan 2 dikurangi 1 itu untuk A1 sedangkan kalau untuk A2 itu dilihatnya udah bukan dari titik Y lagi tapi di titik A1 yang kamu dapatkan sebelumnya jadi kalau A2 itu nanti A1 tapi Y plus 1 min A1 A1 yang Y dikurangi X Y nah ini dilihat ada plus 2 nya min X Y jadi kalau misalnya A nya sama dengan 2 itu kamu untuk yang penyebutnya atau X nya nanti Y plus 2 nah kalau misal A3 yang otomatis ininya pembilannya A2 yang tadi kamu dapatkan sebelumnya A2 untuk titik Y plus 1 min A2 yang Y dibagi X Y X Y plus 3 karena yang 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 dicari A3 min X Y nah daripada bingung kita langsung aja ke soalnya nanti membuat tabel kayak gini ya ada ada titik X yang dan titik X dan titik Y yang udah didapatkan sebelumnya ya ini 0 itu pasanya 0,6 1 ini 1,3 1,5 2,2 2 3,7 3 itu 10 4 itu 2,6 nah kalau misal A1 ini jadi kan dah disinggung sebelumnya A1 itu Y I plus 1 min Y Y per X Y plus 1 min X Y jadi kalau misal untuk kolom yang ini ya 1 yang 10 eh sesetainya itu 1,3 dikurangi 0,6 dikurangi 1 kurangi 0 nanti selanjutnya untuk yang baris kedua itu adalah 2,2 karena setelahnya itu untuk titik Y kan 2,2 nah min 1,3 per 1,5 min 1 nah nanti didapatkan 1,8 kemudian untuk yang baris ketiga ini jadi Y yang untuk setelahnya yaitu 3,7 di min 2,2 per 2 min 1,5 titik terus sampai nanti yang bawahnya ini nggak ada karena untuk yang baris ke sini kan nggak ada yang Y Y plus 1 lagi karena udah habis jadi pasti disininya kosong nah itu untuk A1 sedangkan kalau A2 jangan lupa ini udah bukan Y lagi tapi A1 yaitu untuk Y plus 1 min A1 untuk titik Y dibagi X Y plus 2 ya karena ini A2 min X Y nah gimana sih contohnya kalau kita lihat A2 ini untuk baris pertama untuk Y pertama ya disini ada tulisan Y jadi oke oke nanti dibuat warna lain aja saya dibuat gini biar gak bingung nanti ini satu ya ini 0 ini 1 2 3 4 5 lanjut aja ini buat merah dulu ya untuk A2 nah untuk A2 ini kan kita buat dari A I untuk titik 1 kemudian min 0 koma min A 1 untuk titik 0 karena kita dibaris ke 0 per 1,5 min 0 nah 1,5 ini didapatkan dari titik X lihat ya ini untuk titik X tapi plus 2 karena kita awalnya di titik I sama dengan 0 jadi jangan lupa penyebutnya itu titik X yang kedua yaitu 1,5 jadi nanti penyebutnya nanti 1,5 min 0 kemudian kalau misalnya I sama dengan 1 nanti X nya itu dari 2 min 1 jadi ada jaraknya untuk yang baris ke 2 nanti 6,3 min 3 dibagi untuk titik X nya karena kita di I sama dengan 2 berarti I plus 2 nya itu adalah titik X sama dengan 3 ini jadi jadi 3 min 1,5 sama dengan 2,2 dan yang terakhir adalah ini jadi I nya itu sama dengan karena kita di I sama dengan 3 jadi I 3 plus 2 yaitu T titik X sama dengan 5 yaitu X nya untuk sama dengan 5 itu 4 4 min 2 sama dengan 2 kalau misalnya A3 A3 itu bedanya A2 eh gak kelihatan ya A2 untuk I plus 1 min A2 I dibagi X I plus 3 jangan lupa min X I jadi untuk penyebutnya untuk A3 ini dilihat sebelah kirinya sini sini semua ya kemudian untuk penyebutnya kalian lihat jangan lupa GTT X nya jadi jangan salah lihat jadi kalau bisa dibuat tabelnya serapi mungkin biar kalian enak buat seperti ini nah ini kalau julia X yang di I jadi I plus 3 nah kita dari I sama dengan 0 plus 3 1 2 3 berarti 2 2 min 0 sama dengan 2 oke kalau yang ini I nya kita dari I 1 jadi I 1 plus 3 1 2 3 berarti X nya sama dengan 3 dikurangi kita ada I titik I sama dengan 1 berarti X nya sama dengan 1 2 sedangkan kalau yang ini kita ada di titik I sama dengan 2 nah I sama dengan 2 itu plus 3 itu 1 2 3 yaitu 4 4 dikurangi 1 1 5 sama dengan 2 5 kayak gitu jadi gini berus untuk A4 juga sama ini ya A3 nanti yang bawahnya jangan lupa tambah ini ya untuk yang A5 ini nanti A plus A4 I plus 1 min A4 I dibagi X I plus 5 min X jadi untuk misal A5 ini bisa dilihatkan I nya sama dengan 0 I 0 plus 5 dikurangi X 0 jadi X 0 min X 5 dikurangi X 0 X sama dengan 5 itu adalah 4 dikurangi 0 sama dengan 4 kalau yang ini misal yang terakhir kan jadi X 0 plus 4 karena ini 4 min X 0 ini X 1 ini X ini X 1 X 1 plus 4 berarti X min X 1 X 5 itu adalah 4 X 1 itu 3 oke kayak gitu nah ini dibuat tabelnya kayak gini dan yang digunakan adalah ini oke 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 nanti yang dipakai adalah yang atas ini nanti dari data-data ini kan didapatkan A1 nya sama dengan 0,7 A2 nya sama dengan 0,733 A3 nya ini sama dengan 0,2335 A4 nya ini 0,088 kemudian A5 nya 0,0245 nah kalau kalian lihatnya buat A1, A2, A3, A4, A5 nya A0 nya yaitu atau Y sama dengan 0,6 nah kita kan kita kan mau nyari bersama eksponensia untuk X nya sama dengan 0,1 nah seperti itu untuk yang interpolasi Newton ini untuk mendapatkan suatu fungsi itu bersamaannya kayak gini jadi jadi ini kita perlu yang namanya A0 yang udah kita dapatkan tadi dan A1 A2 A3 dan A4 nah nanti dikali X sama dengan X0 X0 nya tadi yang udah didapatkan di titik soal-soalnya nanti A2 dikali X min X0 dikali juga X min X1 ini X0 X1 X2 dan X3 ini udah didapatkan di soal tadi nah untuk X ini X ini adalah X yang ditanyakan kayak misal tadi B4 untuk fungsi 0,1 yang kita juga ingin tahu untuk yang 2,05 jadi X ini X nya ya biar kalian gak bingung ini kalau misalnya order 4 nah kalau misalnya order 5 berarti kita tinggal tambahin 1 lagi B5 X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X0 ditambah A2 X min X0 dikali X min X1 ditambah A3 kali X min X0 X min X1 X min X2 ditambah A4 X min X0 X min X1 X min X2 X min X3 X min X4 jadi kita emang butuh banyak untuk A0 sampai A5 dan X min X0 sampai X min X4 nah misalnya itu kita tinggal buat 2 aja kayak gini kayak bantuannya jadi kalau misalnya X min X0 berarti 0,1 dikali 0 karena titik X0 nya itu 0 nah ini nah itu sampai jadi 0,1 dikali eh 0,1 dikurangi 0 jadi hasilnya 0,1 nah yang X min X1 itu berarti 0,1 di min 1 karena X1 nya adalah 1 min 0,1 nanti hasilnya X min X2 berarti 0,1 dikali 1,5 ini nanti kalau X min X3 berarti dikurangi 2 X 4 berarti dikurangi 3 nah kalau udah dapat tinggal dibuat gini langsung berarti kayak tadi untuk order 5 berarti 4 fungsi eksponensial order 5 X sama dengan 0,1 berarti sama dengan 0,6 yang ditambahkan A0 tadi ditambah A1 dikali X min X0 plus A2 ini A2 kali X min X0 dikali X min X1 yang ini A3 dikali X min 0 X min X1 X min 2 yang ini A4 jadi ini X min X0 X min X1 X min X2 dan ini X min X3 dan yang terakhir ada A5 yang nanti dikali 0 dikali 1 eh dikurangi X min X0 dikurangi X min X1 X min X2 X min X3 X min X4 dan didapatkan kalau 4 B 0,1 itu 0,62 939 nah kalau kita lihat di A tadi yang 2 yang pakai regresi hasilnya tidak jauh beda ini kita dapatkan 0,62 9120 dan yang ini tadi 0,62 939 tidak jauh beda dan kalau misal untuk yang X sama dengan 2,05 langsung aja kayak tadi dibuat kayak bantuannya terlebih dahulu kayak gini X min X0 X min X1 jadi 2,05 dikurangi 0 ini 2,05 dikurangi 1 ini 2,05 dikurangi 1,5 ini 2,05 dikurangi 2 ini 2,05 dikurangi 3 langsung aja dan kalian nanti dapatnya kayak sebelah kanan ini itu fungsi X2,05 yaitu 3,8931 ini kalau pakai interpolasi ini kalau pakai regresi itu hasilnya 3,89357 jadi bisa dilihat hasilnya tidak jauh beda cuma errornya mungkin 0,0 sekian SMP nah ini untuk soal nomor 2 mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin sudah paham ya soal ini pasti keluar di atas kemarin di atas ini selanjutnya kita ke soal nomor 3 yaitu tentang turunan jadi untuk soal nomor 3 ini disuruh untuk mencari untuk turunan pertama kedua ketiga dan keempat dari fungsi yang kita dapatkan nomor 2B tadi ini dengan catatan X nya ini udah beda lagi ya teman-teman X nya ini 0,6 1,6 dan 2,6 dengan menggunakan perhitungan nomor H nya itu sama dengan 0,1 oke jadi kita pakai titik yang beda lagi teman-teman jadi kalau kita pakai nomor 2B tadi kita dapatkan ini selama 5S ini belum aku tulis disini ini berarti 0,6 ditambah 0,7 ditambah 0,7 X min X 0 ditambah 0,733 X min X 0 X min X 1 X min X 2 X min X 2 ditambah 0,024 X min X 0 X min X 1 X min X 2 X min X 3 dan X min X 5 kelewatan 1 ini 0,088 ditambah 0,024 X min X 0 X min X 1 X min X 2 X min X 3 dan X min X 5 kita harus nyari turunan pertama sampai turunan keempat dengan X nya 0,6 1,6 dan 2,6 hanya itu 0,1 kalau kita tahu untuk turunan itu ada tiga jenis yaitu untuk pendekatan maju pendekatan maju mundur dan tengah selisih maju selisih maju selisih mundur dan selisih pusat nah gimana sih itu hampir selisih pusat maju mundur nah ini aku udah buat contoh beberapa ini masing-masing X nya untuk pakai maju mundur dan pusat nah misalnya kalau pakai yang maju itu untuk X sama dengan 0,6 nih oke kalau yang maju itu kita langsung ke tabelnya aja jadi kalau kalian bisa ingat untuk tabel-tabel ini ya tabel turunan ini karena ini saya gak mau bantu banget nah ini aku screenshot aja bisa gak ya oh gak bisa ya aku tambahin disini gak bisa oke nanti aku sambil split aja deh gitu nah untuk yang maju ini dari yang turunan pertama dulu ya nah kita harus tahu untuk karena kita titiknya X sama dengan 0,6 ya kita tuh harus tahu ini Y nya tuh berapa sih ini bisa lihat kalau kita masukkan di yang ini tadi ini P5X ini kalau X nya dimasukin 0,6 itu didapatkan hasilnya 0,88 529 untuk turunan pertama ini kita harus dapat bersamanya min FX plus FX plus H per H kok bisa sih kalau kita lihat dari tabel ini sebelah kiri ya nah ini adalah turunan pertama kita lihat ini adalah turunan pertama karena bisa ditandai ini F nya abs cuma satu aja yang ini ada dua berarti turunan kedua yang ini adalah keturunan ketiga ini adalah turunan keempat jadi kalau bisa dibuat jore-jore tanya istilahnya jadi H F turunan pertama sama dengan FX plus FX plus H jadi umumnya itu kayak gini jadi kalau kita pindah luas ini adalah FX plus FX plus H dibagi H nah kayak ini ini untuk turunan pertamanya bisa dimasukin aja jadi kita X nya itu min F sama dengan 0,6 ditambah karena kita ada X plus H artinya kita perlu ditambahin sama F 0,7 jadi jadi kita harus cari lagi titik X sama dengan 0,7 kebersamaan ini sama yang wajah ini jadi kalau kamu udah dapet aku saranin data-data ini untuk 0,6 0,7 dan seterusnya kalian catatkan itu bakal kepaham terus jadi nanti ditambahkan min 0,88529 plus 0,96808 per H H nya itu adalah tadi bisa dicari di soal yaitu 0,1 dan ditambahkan untuk turunan pertama dari fungsi X sama dengan 0,6 itu adalah 0,82786 ini untuk turunan pertama kalau turunan kedua itu kayak gimana sih kalau turunan kedua berarti corretannya kalian bisa lihat di baris kedua ini jadi H2 untuk turunan kedua X itu ada 1 berarti FX dikali 1 ini ada min 2 berarti min 2 dikali FX plus 2 min 2 FX plus H terus ini ada 1 berarti 1 dikali FX plus 2 H FX plus 2 H nah nanti turunan kedua itu FX min 2 FX plus H ditambah FX plus 2 H dibagi H kuadrat nah ini kalau turunan kedua kalau turunan ketiganya berarti saya tulis disini aja kalau turunan ketiga mesti dilihatin baris ketiganya baris ini bisa dilihat jadi untuk turunan ketiganya berarti berarti min 1 dikali FX min FX plus 3 dikali X plus H berarti FX plus H ditambah min 3 FX plus 2 H ditambah FX plus 3 H dibagi H gitu terus ya jadi kalau bisa tabel ini kalian bisa hafalin atau mungkin ada metode cara mengingatnya gitu jadi langsung aja soalnya untuk turunan ketiga untuk turunan kedua untuk turunan kedua dari tabel tadi bisa didapatkan persamaannya yaitu untuk turunan kedua FX min 2 FX plus H ditambah FX plus 2 H dibagi jangan lupa H nya berarti H kuadrat bisa dimasukkan X nya berarti 0,6 X plus H berarti 0,6 ditambah 0,1 berarti 0,7 nanti selanjutnya ini 0,6 ditambah 0,2 yaitu 0,8 nanti F sama dengan 0,7 yang udah dapet kalian sebelumnya bisa dimasukkan lagi disini nanti kalian perlu lagi cari yang namanya X sama dengan 0,8 nanti dibagi 0,01 X nya segi sedangkan untuk turunan ketiga yang udah tidak apakah sebelumnya kalian perlu yang namanya titik profusi untuk titik X sama dengan 0,6 0,7 0,8 dan 0,9 gitu terus nah nanti dibagi nya jangan lupa H nya ini pangkat tiga jadi 0,001 kalau untuk turunan keempat jadi nanti kalian perlu F turunan keempat jadi F X min 4 F X plus H ditambah 6 F X plus 2 H min 4 F X plus 3 H ditambah F X plus H 4 H dibagi H nya itu sama dengan H nya itu dibangkat 4 nah di F X ini 0,6 min 4 0,7 4 0,9 tambah F 1 dibagi 4 nah kayak gini dan juga diri khasnya dari selisih maju ini dilihat itu dari X berarti X plus H nanti ditambah 2 H ditambah 3 H dan ditambah 4 jadi bisa dilihat ini tuh namanya maju majunya itu dilihat dari sini itu untuk yang selisih maju jadi nanti kalau selisih yang mundur nanti dari X nanti X min H ini X min 2 H X min 3 H ini min 4 H kalau pusat berarti nanti ada yang plus ada yang min bisa langsung kita persoal selanjutnya yang pakai selisih mundur untuk yang selisih mundur kayak gini yang selisih mundur jadi kayak gini jadi hasil yaitu yang awalnya di mulai dari nanti mundur dari min H mundur min 2 mundur min 3 mundur ke min 4 H nanti untuk penyebutnya masih sama dibagi H dibagi H pangkat 2 dibagi H pangkat 3 dibagi H dan juga ini angkanya nanti dikali min 1 masih sama kayak selisih maju tadi ini kan ada min 1 1 1 min 2 1 ini juga 1 min 2 1 ini sama kayak selisih maju cuman bedanya di start yang min 1 kalau selisih mundur itu miliknya X min H sedangkan kalau untuk yang selisih maju itu pangkatnya ini adalah F sampai dengan X kayak gitu lanjut aja ke soalnya biar langsung paham ini kita bisa lihat kita pangkatnya X sama dengan 1 6 kalau 1 6 jadi kita pul mundur titik titik X 1 6 1 5 1 4 1 2 2 jadi kalian bisa cari titik-titik yang terlalu di ini langsung aja untuk turunan pertama jadi kalau turunan pertama jadi adalah min F X min H jangan lupa ini minnya miliknya X min H kalau minnya itu miliknya F X min F X min H plus F X per H nanti didapatkan hasilnya untuk turunan pertama 2,443 kalau untuk turunan kedua kita mulai dari jangan lupa bukan 1,6 lagi dimulainya dari 1,4 1,4 1,5 dan 1,6 begitu juga untuk turunan ketiga berarti dimulainya dari 1,3 1,4 1,5 dan 1,6 dan juga lupa penyebutnya di pangkat 3 pangkat 3 pangkat 2 dan pangkat 4 untuk yang terakhir untuk turunan ke 4 berarti F sama dengan X min 4 H di min 4 F X min 3 H ditambah 6 X 6 F X min 2 H dikurangi min 4 F X min H ditambah F X jadi kita perlu titiknya untuk yang 1,2 1,3 1,4 1,5 dan 1,6 dibagi 0,1 di pangkat 4 dan hasilnya untuk turunan ke 4 nya sekian itu 1,83 8,4 gitu itu untuk misal kalau ditanyain selisih mundur kalau selisihnya pusat pusat tadi disini kalau pusat tabelnya kayak gini ini ada catatan seluruhnya ini angka-angka koefisiennya masih mirip-mirip ya hampir mirip cuman beda agak beda kalau yang di pusat ada min 1 1 1 min 2 1 nah bedanya sekarang min 1 2 min 2 1 kayak gitu jadi kalau diselisih pusat ini fx nya tuh kadang-kadang dipakai kadang-kadang fx min h x min h ditambah 1 itu miliknya x plus h di f x plus h turunan yang pertama itu malahan itu min f x min h ditambah f x plus h dibagi 2 h gitu itu kalau turunan pertama bisa kalau turunan ke 4 jadi kalau turunan ke 4 itu h pangkat 4 turunan ke 4 sama dengan 1 itu miliknya x min 2 h di f x min 2 h selanjutnya ada min 4 min 4 itu miliknya x min h jadi min 4 f x min h ditambah 6 6 itu miliknya f x ditambah f x kemudian ada min 4 itu miliknya x plus h kemudian ada 1 itu miliknya x plus 2 h selanjutnya bisa dipindah ruas kita bisa dibagi h 4 h pangkat 4 itu untuk turunan pertama sampai turunan ke 4 nah langsung aja kita ke soal ES kita perlu titiknya yang tadi misal tadi kan x nya 2,6 jadi kita perlu yang dikurangi min 0,2 jadi nanti kita perlu 2,6 dikurangi 0,2 itu 2,4 jadi ini nanti 2,5 ini nanti 2,6 2,7 dan 2,8 jadi kita perlu titik 2,4 sampai 2,8 nanti didapatkan hasilnya itu sekian kayak gini oke langsung aja berarti untuk turunan pertama berarti kalau turunan pertama jadi dari yang tabir min fx min h plus fx plus h per 2 h jadi nanti min f yang untuk x sama dengan 2,5 plus f 2,7 per 2 dikali 0,1 hasilnya 6,68455 sampai sekian nah kalau untuk turunan kedua itu berarti fx min h dikurangi 2 fx plus fx plus h berarti titiknya ada 2,5 2,6 dan 2,7 dibagi 0,1 kuadrat yaitu 0,01 hasilnya adalah 6,31 7,92 itu untuk turunan kedua dan yang selanjutnya dari turunan ketiga berarti kita selanjutnya nanti min f x min 2 h ditambah 2 fx min h min 2 fx plus h ditambah fx plus 2 nah ini berarti ada titik 2,4 2,5 2,7 dan 2,8 nah nanti dibagi 2 h pangkat ketiga jadi 2 x 0,001 2 x 0,001 itu hasilnya 0,002 nah nanti didapatkan hasilnya untuk turunan ketiga yaitu 5,961 91 untuk yang terakhir yaitu turunan keempat kayak tadi ya kita pakai x min 2 h x min h x x plus h x plus 2 h yaitu titiknya berarti semua yang dipakai 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 dibagi 0,001 nanti hasilnya 5,361 itu 5,5 untuk turunan keempat gdx 2,6 oke itu untuk 2,6 dan itu adalah soal terakhir tutor zero ini karena anak opan pakai anak opan ini pakai difensial tapi di soal sekarang tidak pakai itu dari aku mungkin ada yang mau ditanyain untuk turunan ini takutnya dia kecepatan terakhir oke karena mungkin dah pada paham ya dan kalau misalnya kayak ada yang kelupaan ini sebenarnya itu kayak gimana sih mbak atau mungkin ada yang kelewat nanti bisa langsung cek aku aja kalau misalnya aku juga ada yang salah menulis untuk perhitungan ini selanjutnya aku serahin ke Haris ya oke baik mungkin sudah di pengujung acara untuk teman-teman agar tidak lupa aku kirimin kembali link presensi ya teman-teman jangan lupa isi link presensi selanjutnya karena sudah di pengujung acara karena tadi kita awali dengan doa mari kita akhiri euro kali ini dengan berdoa juga berdoa dimulai baik berdoa dicukupkan mungkin terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir dan meluangkan waktu untuk tutor saya dari moderator pamit dan diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati